Tadi malam saat tim Jawa Undercover survei lokasi kemari sekitar jam 9 malam semua tim melihat ada 3 orang melintasi sungai ini menggunakan perahu Setelah itu tim Jawa Undercover mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Pak Kelik selaku pengawas kawasan ini Beliau berkata satu-satunya perahu yang ada di sini itu sedang rusak dari bulan Desember lalu Terima kasih telah menonton! 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 Pada zaman dulu Bengawan Solo memiliki nama lain yaitu Bengawan Beton atau Sungai Beton Bengawan artinya Sungai Besar dan konon Sungai Besar ini terbentuk sekitar 4 juta tahun silam Dengan demikian sungai ini telah ada sejak zaman purba dan bertahan hingga hari ini Bengawan Beton lalu berganti nama Nama barunya ini diambil dari nama Kiayi Gede Salah yang merupakan tetua desa Salah tempat yang yang menjadi perpindahan karaton 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 Sura ke Surakarta sehingga sungai ini kemudian dikenal sebagai Bengawan Salah atau Bengawan Sulung Perubahan ini terjadi setelah karaton kata surah dipindahkan ke desa salah Sobat Jawa undercover, tepat di belakang saya inilah sungai beton Pada tahun 1965, lebih tepatnya 23 Oktober 1965 Gerombolan PKI menculik dan membunuh sejumlah warga dari golongan nasionalis dan agama di sini Dari beberapa sumber mengatakan bahwa Saking banyaknya korban saat itu, air sungai ini pun menjadi merah Bercampur darah, bahkan konon bau anjir darah baru bisa hilang setelah banjir bandang melanda kota Solo pada bulan Maret 1966 Oke, setelah ini kita coba untuk tracking energi untuk mengetahui lebih lanjut tentang tempat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari penglihatin saya, saat itu banyak mayat Yang masih dalam kondisi terikat tergeletak di pinggir sungai ini Ada juga yang hanyut terbawa oleh arus aliran sungai ini Dulu di sini terdapat semacam pulau kecil dari Padas Dan di atas Padas itu juga ada beberapa jasad yang dalam keadaan terikat juga Dari tracking energi yang saya lakukan menunjukkan bahwa Padas tersebut merupakan pusat energi gaib yang besar Jadi seperti salah satu tempat berkumpulnya makhluk gaib di aliran sungai ini Sampai sekarang Walaupun Padas tersebut sudah tidak terlihat lagi Dari apa yang saya lihat sungai ini merupakan salah satu jalur gaib Atau dalam bahasa kita jalan raya yang menghubungkan kerajaan-kerajaan dan perkampungan-perkampungan makhluk gaib Yang ada di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo ini Bahkan tadi malam saat tim Jawa Undercover survei lokasi kemari Sekitar jam 9 malam Semua tim melihat ada tiga orang melintasi sungai ini menggunakan perahu Setelah itu tim Jawa Undercover mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Pak Kelik selaku pengawas kawasan ini Beliau berkata satu-satunya perahu yang ada di sini itu sedang rusak dari bulan Desember lalu Di sini terdapat sebuah pohon tua Dari tracking energy Di sini seringkali menampakkan diri makhluk gaib Berwujud seorang perempuan Yang berambut panjang Terurai Hampir menutupi seluruh wajahnya Kadang juga di sini Sering terlihat Nenek-nenek berpakaian kebaya klasik Ya seperti kebaya nenek-nenek jaman dulu Dan di tempat ini Juga ada tulisan Dilarang minum-minuman keras Dari informasi yang saya dapatkan Beberapa waktu lalu Ada sekelompok orang Kalau tidak salah ada lima orang Minum-minuman keras di sini Setelah dari sini Satu persatu dari kelima orang tersebut Meninggal secara mendadak Sobat Jawa undercover Kawasan sungai beton ini Memang kental dengan nuasa mistis Dan energi gaib Selain karena kawasan ini Pernah menjadi tempat terjadinya Sebuah tragedi kelam di kota Solo Sampai sekarang Aliran sungai Bengawan Solo ini Juga menjadi tempat Melarung abu jenazah Bahkan ritual-ritual Pembuangan sial Atau energi-energi negatif Sehingga Membuat makhluk-makhluk astral Seperti terundang Dan berkumpul di kawasan ini Yang kemudian Bermanifestasi Dalam berbagai bentuknya Oke Sobat Jawa undercover Ada yang perlu saya sampaikan di sini Bahwa saya Hanya menceritakan Apa yang tim kami telusuri Pengalaman apa yang kami dan saya Dapatkan dan rasakan Ini tidak bermaksud untuk Menyebarkan Faham mistis Klenik Dan sebagainya Percaya atau tidak Itu kembali kepada diri masing-masing Dan hak pribadi Anda Anda bisa abaikan Apa yang saya sampaikan Tapi mohon Jangan abaikan sejarah yang ada Terima kasih Sobat Jawa undercover Sampai ketemu di episode berikutnya Selamat menikmati